Sebagai bentuk empati Indonesia kepada warga Palestina, Polri kembali memberangkatkan bantuan untuk warga Palestina Minggu 5 November 2023. Sebanyak 26,5 ton bantuan terdiri dari alat kesehatan, tenda peleton, selimut, dan jaket musim dingin diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Airbus A330-900 dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang menuju Bandara Militer El Arish, Mesir. Kadih Fumas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menyampaikan bantuan untuk rakyat Palestina tersebut merupakan kloter lanjutan dari pemberangkatan bantuan sebelumnya yang menggunakan dua pesawat Hercules dan dilepas Presiden Joko Widodo pada Sabtu 4 November 2023. Bantuan-bantuan selanjutnya diharapkan juga dapat dikirimkan kepada warga Palestina. Hal ini menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Malam hari ini kami dari Polri, Kemelu, dan dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Terkait lainnya menindaklanjuti perintah Presiden yang pada hari Sabtu yang lalu untuk memberangkatkan bantuan kemanusiaan ke Palestina yang sudah diberangkatkan pada waktu itu ada dua pesawat Hercules. Malam hari ini akan diberangkat kembali satu pesawat Airbus 330 yang akan menuju ke Mesir untuk mengangkut bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Secara teknis nanti keberangkatannya akan dijelaskan oleh Bapak Krishna, Kadibu Winter yang merupakan utusan khusus dari Polri yang diberangkatkan langsung membawa kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan dan nanti akan dilengkapi dengan Pak Jaya dari Kementerian Kesehatan. Menggunakan pesawat yang sama, sembilan perwakilan anggota Polri, perwakilan delegasi Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan media turut mengantarkan bantuan ini. Ini adalah bantuan yang dikoordinasikan oleh Polri. Baik pengadaan pesawatnya maupun barang-barang yang ada di dalamnya sudah dibagi diatur pembagiannya. Dari 51,5 ton bantuan pemerintah Indonesia, 26,5 ton ada di pesawat Airbus 330 ini berupa bantuan khusus pemerintah Indonesia yaitu alat-alat kesehatan yang detailnya nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan serta dukungan dari Polri yaitu 100 tenda peleton yang satu tenda bisa memuat 50 orang artinya nanti bisa memuat 5.000 orang serta 1.000 selimut untuk musim dingin dan jaket musim dingin. Romongan yang berangkat pada malam hari ini adalah 9 anggota Polri serta beberapa delegasi dari Kementerian Luar dan rekan-rekan media. Bantuan yang diberangkatkan dijadwalkan tiba pada hari Senin, 6 November 2023 pukul 7 pagi waktu setempat dan akan diterima serta dikelola oleh Bulan Sabit Mesir untuk kemudian didistribusikan ke Gaza. Diharapkan bantuan yang dikirimkan Indonesia berguna bagi masyarakat Palestina dalam menghadapi konflik yang terjadi. Dari Tanggerang, Kristian Hendrik